Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan proyek lanjutan Mass Rapid Transit Jakarta fase timur barat tahap pertama yang menghubungkan Medan Satria Tomang. Kepala negara memastikan pemerintah berkomitmen melanjutkan proses pembangunan MRT sesuai rencana awal. Jokowi optimistis pembangunan lanjutan ini akan memberikan dukungan pada Jakarta sebagai kota global atau kota aglomerasi. Yang kalau kita lihat sekarang Tara Selatan fase 1 itu sudah mengubah wajah Jakarta, sudah mengubah wajah transportasi Jakarta dan negara kita Indonesia. Dan sejak operasi sampai sekarang MRT telah mengangkut memberikan pelayanan kepada 120 juta penumpang. Sementara itu, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiat mengatakan pembangunan MRT Jakarta lintas timur barat fase 1 tahap 1 ditargetkan rampung pada 2031. Jalur ini akan memiliki 21 stasiun pemberhentian dengan estimasi penumpang sebesar 284.900 orang perharinya. Selain itu, jika pembangunan fase 1 berjalan baik, maka pihaknya akan langsung membangun fase 2 tahap 1 yaitu tomang kembangan. Nanti ada fase pertama tahap kedua juga dari tomang ke kembangan, panjangnya 9,2 km. Fase pertama tahap pertama tadi 21 stasiun, fase pertama tahap 2 ada 6 stasiun. Total ada 27 stasiun. Di sisi lain, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi menegaskan Jepang sepakat kembali bekerja sama dengan Indonesia dalam perluasan jalur MRT timur barat Jakarta. Masaki mengatakan Jepang memberikan pinjaman sebesar 140,699 miliar yen atau setara 14,5 triliun rupiah. Angka tersebut disalurkan melalui JICA dengan suku bunga 0,3 persen, termasuk 0,2 persen per tahun untuk konsultan dan tenor selama 40 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun. Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan pinjaman senilai 140 miliar yen Jepang dengan bunga yang sangat rendah atau sekitar 15 triliun rupiah. Tutur ya Sushi Pemerintah Jepang 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 Pemerintah Jepang